Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil jalan ya Jadi Saya akan Menceritakan Waktu Jama'ah haji Berada di Saudi Arabia Saudi Arabia itu adalah Suatu Tempat yang mendapat rahmat Insya Allah berlebih ya Dari Allah SWT Karena memiliki Baitullah Tempat seluruh jama'ah Muslim seluruh dunia Melakukan Ibadah haji Kemudian juga Disana tempat Banyak Para nabi diturunkan Dan juga Dilahirkan Terdapat makam Rasulullah SAW Dan banyak kejadian Bersejarah Yang berkaitan dengan Islam Yang ingin saya sampaikan disini adalah Ketika kita berada di Saudi Arabia Nanti bisa dirasakan sendiri bagi calon jama'ah haji Suasananya itu berbeda Jadi waktu Biasanya waktu Sudah mendarat Pertama kali di Saudi Arabia Biasanya Otomatis Apa ya Harum Nah gak bisa nahan nangis Terus Selanjutnya Nanti Kalau Sudah Sudah Sehari dua hari disana Mulai merasakan hal yang berbeda Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar Walaupun Kita Bagi Jema'ah yang Tinggal di Di Korea Atau di Jepang Atau di negara Jema'ah pun yang Lebih banyak menggunakan logika Tapi nanti setelah sampai di Saudi Arabia Akan merasakan Hal-hal yang Bisa dibilang Gaib ya Gaib Itu Karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Termasuk juga Ketika Kita Berucap Harus Dijaga Karena Yang kita ucapkan Kadang-kadang Bisa terjadi Walaupun Hanya Bercadang Jadi Mau hati-hati Ini sambil nunggu Atau Elevator Turun Dan Selain itu juga Jangan Semuanya itu Perasaan harus dibuat Di titik nol Di titik temal itu Maksudnya Dipasrahkan seluruhnya Kepada Allah Semana Apa Jadi Jadi Tidak Boleh Ada Perasaan takabur Atau Apa ya Harus Harus juga bisa menahan Amarah Karena nanti Semuanya bisa berbalik Kepada kita Kalau kita berbuat Baik pun Nanti Berbalik Kepada kita Kalau kita berbuat Kurang baik pun Apalagi tidak baik Nanti berbalik Kepada kita Dan semuanya itu Kadang-kadang Terjadi pada saat itu Nah Berikut ini Ada Salah satu Kesaksian dari Jemaah haji Tahun Lalu Tahun berapa ya Saya lupa Nah Itu Menceritakan Kejadian yang dialami Silahkan diikut Ya Sebenarnya saya Tidak mau berkerikawan Karena Ini Antara percayaan Bagaimana percayaan Tapi Ternyata Beberapa hari yang lalu Saya padahal umrah Untuk Dengan saya Di putaran keempat Kalau gak salah Insya Allah Saya begitu Assalamuala Insya Allah Tidak ada Halangan buat saya Padahal posisi Dekat banget Dengan kamu Tapi Persis di depan saya Ada orang Terjatuh Pingsan Akhirnya Orang itu Saya pikir Enggak mungkin Saya gendong Sendiri Karena Posturnya Besar Dan Ya Besar Pokoknya Posturnya besar Saya Enggak mungkin Sendiri Untuk Menggendong Dia Di belakang Di belakang saya Persis Ada yang Bantu Dan Peristiwa itu Begitu Singkatnya Saya Seolah-olah Tanpa harus pikir panjang Langsung Set Pas Pas Jatuhin langsung Bawa Saya Minta tolong Sama Kalmanan Tolong Ini Pingsan Tapi Kalmanan Seolah-olah Tidak melihat saya Mereka Aksur dengan Sendirinya Sampai Beberapa kali Saya Panggil Baru Mereka Apa Tahu Bahwa saya Sedang Membobong Orang Pingsan Nah Kemudian Karena Saya Pikir Ini Juga Biar Tidak Terfokus Bahwa Mungkin Kita Ibadah Fokus Ibadah Tapi Menyampingkan Sekali Sosialitas Kita Akhirnya Saya Pinggir Tandu Dan Selampai Benar-benar Biasa Serti Dan Keamanan Dan Pemanan Baru Saya Melanjutkan Buang Saya Dan Di putaran Kelima Insyaallah Kelima Mau Kenang Mau Selesai Saya Dari belakang Ada kakek-kakek Tiba-tiba Mencium Apa Mengusap Dagu saya Terus Mencium saya Tanya Dari mana Saya Bilang Dari Indonesia Terus Itu Saya Saya Juga Eh Setelahnya Enggak Karena Saya Fokusnya Istilah Enggak Mau ngobrol Begitu Aja Tapi Beliau Selalu Berusaha Mengajak Saya Ngobrol Nanya Kerja Apa Apa Study Di Sini Terus Juga Di Madrasah Di Rumah Umum Saya Tadi Dan Pas Putaran Ketujuh Terakhir Mau Ketujuh Mau Berakhir Gitu Kan Ikhram Saya Mau Lepas Akhirnya Dari Belakang Dia Betulin Ikhram Itu Digit Yang Kan Pokoknya Betul Ikhram Biar Biar Enggak Cokot Setelah Betulin Saya Bilang Supron Ternyata Di Belakang Ada Dua Orang Kakek Kakek Dan Yang Yang Ya Pas Ngebetulin Ikhram Seolah Dia Ngebimbing Saya Untuk Tua Dari Belakang Dia Menggang Dini Terus Pas Dari Putaran Kenem Bimbing Saya Sampai Selesai Betulin Saya Bilang Supron Si Dua Kakek Perus Seolah Seolah Alang Mengasyaratkan Oke Akhirnya Dalam hati Saya Setelah Saya Selesai Tua Kan Terakhir Putaran Tujuh Setelah Saya Selesai Sampai Lampu Hijau Saya Ingin Pak Bidang Sama Beliau Ya Dalam hati Saya Ngomong Jangan Pegang Bunda Saya Selesai Saya Mengasyaratkan Seperti Itu Fokus Saya Selesai Di Lampu Hijau Dini Situ Akhirnya Kan Selesai Saya Langsung Gak selain Dalam hati Mau menoleh Ke belakang Dan ingin Mengucapkan Terima kasih Dan Saya Selesai Tua Gitu Tapi Wallahualam Saya Menoleh Kebelakang Mereka Berdua Sudah Tidak Ada Dari Masya Allah Saya Wallahualam Ya Sebenarnya Saya Nggak Mau Cerita Suma Dalam Artinya Disini Saya Menyampaikan Sebuah Pesan Bahwa Oke Lah Kita Ibadah Tapi Jangan Sampai Ya Selesai Menyesampilkan Untuk Saling Menolong Mungkin Pesantayan Terima kasih Sampai 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 I saw you from the distance